Tanggal 1 Juni identik dengan hari lahir Pancasila. Ini merupakan momentum penting untuk meletakkan nokta sejarah lahirnya dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana catatan kisah penting itu ditetapkan? Inilah riset singkat KAS News FTV Jumper tentang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Semangat berapi-api pidato Insinyur Soekarno di hadapan para pemimpin dunia jadi saksi sejarah bagaimana konsep Pancasila dikenalkan di mata dunia. Pancasila digali dari konsep Bineka Tunggal Ika yang ditorehkan emputan tular sejak 7 abad silam dalam kitab Suta Soma. Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu yakni di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dilandaskan pada sejarah dicetuskannya pertama kali oleh Presiden Soekarno dalam sidang badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Namun sepanjang rezim Orde Baru berkuasa, noktah sejarah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat diabaikan. Rezim di bawah Presiden Soeharto kala itu lebih mengakui momentum 31 Oktober sebagai noktah sejarah kesaktian Pancasila. Namun akhirnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, momentum 1 Juni akhirnya resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Dari kepres ini tidak hanya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun juga setiap 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Inilah sekilas riset ketetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sebagai dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Tim Lipa, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih.